Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nggak bisa tidur nih Bekutata HP juga udah Guling-guling juga udah Enaknya ngapain ya Gimana kalau Kita pake konten kita sekarang ini Tas kita Nah untuk tas kita Pada kali ini kembali kita akan Sama-sama dengerin cerita Kalian yang di rumah Dan aku yang cerita disini Tentang wanita-wanita di sekitar Rasulullah Yang ada di dalam buku Muhammad Sang Yatim Gimana nih biar cepet tidur ya Oke Nah Dapet langsung Enak ya Kayak di surga Kayak begini Oke Walaupun setengah-setengah ngantuk Atau gimana Tetap kita semangat Karena dengan membaca Buku-buku yang berharga Termasuk diantaranya Dalam Muhammad Sang Yatim ini Janji dan kemenangan Yang dinanti Mudah-mudahan Bisa mendapatkan mimpi yang indah Dan juga bisa dapat Mimpi bertemu dengan Baginda Rasulullah S.A.W. Amin Ya Rabbil Alamin Oke Check it out Hmm Tas kita Pada kali ini Kita Kan kemarin-kemarin nih Cerita tentang wanita-wanita Di samping Rasulullah nih Nah Sekarang kita tetap Di konten yang sama Ada beberapa juga wanita-wanita unik Yang memiliki cerita-cerita yang Sedikit tidak biasa Dengan yang lainnya Setelah kita Banyak tahu tentang Sayyidah Khadijah Dan juga Beberapa wanita Yang berada di sekitar Rasulullah S.A.W. Ada juga wanita yang Pernah hadir di Dalam kehidupan Rasulullah Selain Sayyidah Aisyah R.A.W. Yaitu Sayyidah Hafsah Sayyidah Hafsah adalah Putri daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab R.A.W. Nah pada saat itu Sebenarnya nih Sayyidah Hafsah Ini Putri daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab R.A.W. Pernah menikah dengan Khunis bin Hudhafah Yang berhijrah ke Hafsah Lalu ke Madinah Dan Sayyidina Khunis ini Beliau syahid pada perang Uhud Sayyidah Hafsah Lantas menjanda Pada usia 18 tahun Sayyidina Umar Sangat berduka Kemudian beliau ini Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Dan menawarkan Putrinya itu Kepada beliau Untuk menikahi Putrinya tersebut Tapi Sayyidina Abu Bakar Tidak bersedia Kemudian Datanglah Sayyidina Umar Ke Sayyidina Uthman Menawarkan hal yang serupa Sayyidina Uthman Juga menolak Sayyidina Umar Cukup marah Dengan penolakan Dari kedua sahabatnya Lalu beliau Berhadapan Atau menghadap Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Kemudian Menyambut Dengan sangat Suka cita Kehadiran Daripada Sayyidina Umar Ketika Sayyidina Umar Bercerita Dan mengadukan Kedua sahabatnya Rasulullah Kemudian bersabda Hafsah akan menikah Dengan orang yang lebih baik Daripada Uthman Dan Uthman akan menikah Dengan orang yang lebih baik Daripada Hafsah Masya Allah Ini Salah satu cara Dari Rasulullah Merdam Gejolak daripada Amarah Sayyidina Umar Dan Alhamdulillah Akhirnya Sayyidina Hafsah ini Dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sementara Sayyidina Uthman Itu menikah Dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Yang bernama Umi Kulthum Dan Sebelum bersama Dengan Sayyidah Umi Kulthum ini Sayyidina Uthman Juga menikah Dengan putri Daripada Rasulullah Yang bernama Ruqayyah Nah ini Bangkanya Kemudian Sayyidina Uthman Ini Kemudian Diberi nama Dan diberi julukan Dunuroin Diberi nama Julukan dengan julukan Dunuroin Karena menikahi Dua wanita Yang bersinar Yaitu putri Daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah pernah suatu saat Cerita uniknya Sayyidah Hafsah ini Pernah terjadi Perselisihan Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini merupakan Hal yang lumrah Bagi rumah tangga Kalau katanya Ibaratnya itu Antara ibarat Sendok dengan Garpu Kalau udah Kadung bertemu Di dalam satu piring Pasti rame Saat itu Sayyidina Umar Bereaksi dengan Menabur pasir Di atas kepalanya Dan beliau berkata Sayyidina Umar Pada saat tahu Bahwa Sayyidah Hafsah ini Sudah Apa ya Berselisih dengan Rasulullah Tidak diceritakan Disini Bukunya ini Apa perselisihan Persisnya bagaimana Dan kita tidak perlu Ikut campur Sebenarnya Sesungguhnya Sesudah ini Allah tidak peduli lagi Kepada Umar Dan putrinya Kata Sayyidina Umar Sesungguhnya Sesudah ini Allah tidak peduli lagi Kepada Sayyidina Umar Dan putrinya Kepada Umar Dan putrinya Kemudian Malaikat Jibril Datang Menemui Rasulullah S.A.W. Dan beliau berkata Sayyidina Jibril Sesungguhnya Allah memerintahkanmu Untuk rujuk kembali Atas Hafsah Sebagai rasa sayang Kepada Umar Kembalilah kepada Hafsah Sebab dia adalah Wanita yang rajin Berkuasa Dan beribadah Dan dia adalah Istrimu di surga Masya Allah Itulah bagaimana Allah S.W.T Mempersatukan kembali Kehidupan Daripada Rasulullah Dengan Sayyidina Hafsah R.A.W. Amun Pada kenyataannya Sebenarnya Rasulullah ini Sejak meninggalnya Sayyidina Khadijah Sudah tidak punya rasa Bagaimana menikmati Kehidupan rumah tangga Tidak Beliau lebih sudah Kepada peduli Dan Melindungi Dari janda-janda Yang dinikahi oleh beliau Baginda Rasulullah S.A.W. Nah Kemudian Ini pernah nih Juga Pernikahan Rasulullah Dan poligaminya Ini terjadi Memang bukan Karena keinginan Rasulullah Rasulullah Sudah kehilangan makna Daripada kehidupan Pernikahan itu Dan Pernah kemudian Beliau ini Sampai mengasihkan diri Dari Semua hirup pikuk dunia Dan pergi ke sumber air Di sebuah pohon Beliau tidur Di atas tikar Sebulan penuh Lalu kemudian Sayyidina Umar datang Sehingga Menguat Sayyidina Umar Menangis Beliau bertanya Ini soal Sayyidina Rasulullah Apa yang membuat Memenangis Wahai Umar Sayyidina Umar Lalu menunjuk Kepada tikar Tempat tidur Rasulullah Tikar itu Mendatangkan bekas Pada kulit Beliau Rasulullah Sayyidina Umar Berkata Wahai Rasulullah Betapa susahnya Betapa susahnya engkau Atas perilaku Istri-istrimu Jika engkau Hendak menceraikan mereka Maka sesungguhnya Allah bersamamu Dan para malaikatnya Jibril, Mikail, Aku, Abu Bakar Serta kaum muslimin Kemudian Sayyidina Umar Melanjutkan Kalau ini ulah Daripada Hafsah Maka aku Akan patahkan lehernya Mendengarkan ini Akhirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tersenyum Dan kemudian Beliau pulang ke rumah Nah kemudian Setelah Sayyidina Hafsah Ada lagi nih Seorang janda lain Wanita lain Di sisi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang bernama Zainab binti Khuzaymah Janda daripada Sahabat Ubaidah bin Harif Anak paman Daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berarti sepupu nih Yang gugur pada perang bedara Yang sepupu adalah Sayyidina Ubaidah Sayyidina Zainab Sayyidah Zainab Meninggal pada usia 30 tahun Setelah menikah 8 bulan Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Sayyidah Zainab ini Yang dikenal dengan Sebutan Umul Masakin Ibu Daripada orang-orang miskin Karena kegemaran beliau Untuk bersedekah Kepada orang-orang yang Miskin Lalu kemudian Yang terakhir adalah Sayyidah Ummu Salamah Yang memasuki rumah tangga Nabi Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah janda Daripada Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Yang beliau juga mati syahid Abu Salamah pernah berdoa Oh mohon maaf Abu Salamah berdoa Sebelum wafatnya Ya Allah Berikanlah penggantiku Yang lebih baik Pada keluarga ku Lalu kemudian Rasulullah lah Yang menggantikan Abu Salamah Sebagai suami Daripada Ummu Salamah Masya Allah Dengan demikian Ummu Salamah ini Menjadi Ummul mu'minin Dia juga memiliki Empat anak Yaitu Salamah Umar Zainab Dan Durrah Dan dikisahkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Pernah datang nih Meminang Sayyidina Ummu Salamah Tapi sama Ummu Salamah Ditolak Kemudian Sayyidina Umar Yang datang Untuk melamar Juga ditolak Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengirim utusan Untuk melamar Ini dia nih Kisah cinta nih Di sisinya Rasulullah Dia membalas Yaitu Sayyidina Ummu Salamah Membalas dengan Meminta maaf Dan kemudian berkata Sungguh aku adalah Wanita pencemburu Sudah tua Dan banyak tanggungan Anak-anak Kemudian Rasulullah Membalas Adapun engkau yang sudah tua Maka aku lebih tua darimu Kata Rasulullah Adapun cemburumu Semoga Allah Menghilangkannya darimu Adapun keluargamu Maka itu diserahkan Kepada Allah dan Rasulnya Masya Allah Hadis riwayat Sayyidina Ahmad bin Hanbal Radiyallahu ta'ala Sayyidina Ummu Salamah Merupakan wanita cerdas Dan berpandangan luas Dia menolak pada Dia menolak pada Umar Yang membicarakan Rujuknya Umahatul Mu'minin Sebagai istri-istri Rasulullah Dia pernah berkata Dengan tegas Hebat sekali Engkau ini Wahai Ibnul Khattab Engkau turut campur Dalam segala sesuatu Sampai berani Mencampuri urusan Antara Rasulullah Dan istri-istrinya Masya Allah Tabarakallah Dan anak perempuan beliau Sayyidina Ummu Salamah ini Yaitu yang bernama Zainab Tumbuh besar Di dalam didikan Rasulullah Dan termasuk Wanita yang paling Faqihah Pada masanya Anak laki-lakinya Salamah Sayyidina Ummu Salamah Anak laki-lakinya Yang bernama Salamah Menikah dengan Umamah Putri Hamzah Bin Abdul Muttalib Umu Salamah Dengan cerdik dan tegar Membesarkan hati Rasulullah Saat perjanjian Hudaibiyah Dan saat itu Kau muslimin Frustasi dengan isi Kesepakatan Dan hampir saja Membangkang pada Perintah Rasulullah Yang menemani Rasulullah Dan menyabar-nyabarkan Hati Rasulullah Adalah Sayyidina Ummu Salamah Sayyidina Ummu Salamah Juga pernah menemani Rasulullah Di Perang Khaybar Di Fathu Mekah Juga Penaklukan Mekah Pengepungan Taif Pertempuran melawan Hawazin dan Faqif Dan juga Pada Haji Wada Sayyidina Ummu Salamah Tidak melahirkan Putra Ataupun Putri Dari Rasulullah Tetapi Beliau memang punya Anak laki-laki Dan perempuan ini Ummu Salamah Adalah Wanita Yang paling akhir Wafat diantara Ummahatul Mu'minin Radhiullahu Ta'ala Anhunna Wartuhunna Dan Dari Teladan-teladan Beliau-beliau ini Bisa diambil kesimpulan Bahwa Sebagian besar Daripada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka Adalah orang-orang Yang tidak gila dunia Tidak gila untuk Dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka adalah Wanita-wanita yang tegar Mereka adalah Wanita-wanita yang sabar Mereka adalah Wanita-wanita yang dermawan Mereka adalah Wanita-wanita Yang tepat sekali Untuk menemani Da'wah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Dan mudah-mudahan Bisa ditiru nih Terutama oleh Semua wanita-wanita Muslimat Yang ada dimanapun Kalian berada Dan mudah-mudahan Selalu berada Di dalam naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Dan itu Yang bisa saya sampaikan Sudah bisa membuat Saya sedikit Atau mungkin Sudah banyak Mau tidur nih Udah gantuk banget nih Masya Allah Itu aja Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu Wa Ta'ala